Halo sobat helm, balik lagi sama gue Radia Sesario Kali ini gue mau review helm lagi Gue mau review helm full fast yang sebelah sudah rilis Tapi banyak requestan dari netizen Makanya dia ngeluarin lagi yang bisa diibaratnya tuh versi keduanya gitu loh Nah kalian pasti tau kan helmnya apa Apa belum ada yang tau? Oke langsung aja Gascon Nah ini dia guys helmnya sudah ada di depan gue Ini gue sama sekali kita unboxing bareng-bareng lah ya ibaratnya ya Dan ini namanya NHK GP Artex Street Plus Nah emang sebenernya tuh dulu kan gak ada plusnya ya Nah di dibuat plus jadi berarti ini yang versi keduanya Dan gue ini dapet yang dim gray saiznya M-L ya M-Strip-L ya pas sama kepala gue seharusnya ya Daripada berlama-lama kita langsung buka aja Ya kadusnya seperti ini aja ya guys Warna hitam dan berlist putih untuk tulisan NHK-nya Ya udah hanya ini aja Kita langsung buka Kadusnya keren sih Ya kadusnya keren Dan disini ada tulisannya pin lock ya Berarti maksudnya sudah support ya Untuk pasang pin lock Sudah ada kisih-kisihnya Nah di dalam pembedaannya ini mendapatkan visor Jadi dapet visor dulu nih guys Oh ini udah dibuka ya Siapa nih yang buka nih? Oke dan ini light smoke ya Tulisannya apa ini? Ada tulisannya gak ya? Smoke sih apa ya Berarti light smoke atau middle smoke ya Yang gak terlalu smoke Dan ini helmnya Nah ini dia guys Oh di dalamnya ada busa ya guys Udah gak ada lagi sih di dalamnya Kosong ya Kosong 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 Dalamnya ada bantalan deh Bagus sih untuk packagingnya ya Jadi lebih aman helmnya Kalau pengiriman-pengiriman pastinya Kita langsung buka aja Apa ini sudah Dimana sih? Oh ala lubangnya di bawah Ini dia Oke bungkusnya warna merah Ya NHK Kita langsung buka aja Oh ternyata di dalamnya Ada bantalan lagi guys ya Buat biasa di spoiler belakangnya Oke Itu doang Kita taruh dulu Dan Ini dia helmnya NHK GPR Text Street Plus Dim Kray Dan ini dia guys helmnya NHK GPR Text Street Plus Gila sih Gue Emang helm ini Sporty emang Dulu gue pernah liat Jujur ini gue pertama kali megang Tapi udah pernah liat juga Tapi baru pertama kali megang Dan Pas kali pertama kali itu Emang gue ngeliatnya tuh Emang excited banget Untuk helm NHK GPR Text Street ini Tapi pas yang dateng plusnya Gue megang juga Bagus banget guys Ini bagus Simple Emang mengusung desain sporty ya Dan helm ini Aerodinamis Tidak terlalu Agresif juga Jadi lebih Sporty minimalis ya Dan ergonomis ya Jadi Keliatan ya Kalau buat Sporty tuh Helmet yang sporty Ya udah pas banget sih Dengan bentuk yang seperti ini Gue suka ya Dan spoiler Bawaannya juga Bagian belakang ini Pas gitu Maksudnya Gak terlalu kependek kan Gak terlalu kepanjangan juga Top banget sih ini Menurut gue Untuk dari desainnya ya Ya kalian bisa liat sendiri Ini ya Gue kedepanin Dan di bagian sampingnya Tuh Belakangnya seperti ini Dan untuk Logo NHK nya Ada di depan Dan ada di belakang Oke mungkin Yang gue baca-baca Banyak requestan Dari Netizen itu kan Dari Stiker NHK ya Mungkin yang pertama itu kan Ada di sebelah kanan Ada di sebelah kiri Kalau sekarang itu bener-bener dihilangin Jadi ada di bagian depan Dan hanya ada di Bagian belakang saja Nah Jadi lebih Kelihatan Tidak mengganggu sih Maksudnya emang Jadi bagusan seperti ini Jadi terlihat simpel ya Dan jadi terlihat mewah ya Kalau Keramean logo itu kan Juga jadi kayak Gimana gitu ya Jadi Estetikanya berkurang gitu ya Ya kalian bisa liat sendiri ya Tuh Di bagian belakang ini Tulisannya ada Jipartek Yang size-nya ini 560 cm Ya pas banget Sama ukuran kepala gue Dan tulisannya itu ML Ya ML Beratnya itu 1700 gram ya Ya Untuk helm full face Ini termasuk Helm Yang Beratnya itu Mungkin Gak tau sih ya Gue belum pake juga Tapi seharusnya 1700 itu berarti Agak lumayan berat ya Tapi nanti gue coba ya 1700 gram Kurang lebih Oke Dan For your information Aja ya Jadi untuk GPR Tech Street ini Ini replika Dari helm NHK GPR Tech Tech Race Jadi kalian bisa merasakan Pake helm pembalap Seperti Pembalap-pembalapnya Motor GP gitu ya Pake helmnya Seperti ini nih Rasanya ya Rasa pemakaiannya ya Tapi ini tidak Direkomendasikan Untuk balapan Jadi ini cuman feelnya aja Yang kalian dapatkan Nanti saat memakai helm ini Kayak memakai helm Apa Pake helm Yang pembalap pake ya Di motor GP gitu ya Dan ini Kalian bisa rasakan Di helm NHK GPR Tech Street Yoi Emang Keren banget sih Nanti gue juga penasaran Pengen nyoba gitu Dan bagian depan ini Ada Forehead ventilation ya Kalian bisa lihat Di bagian depan juga ada airflow Di bagian mulut Bisa dibuka tutup juga ya Ini pertama kali Gue liat aja Udah ketauan ya Kalau visornya ini Terlihat luas ya Untuk Segi Pandangan ya Dari ratchetnya aja Ini Sampai belakang sini Dan Kayaknya ini Lebih dari Lebih dari Maksudnya Untuk penglihatan tuh Di 190 derajat Jadi kalian tuh Untuk pandangannya itu Nggak harus sampai nengok Dan kalian bisa Ngelirik kanan kiri aja tuh Sudah cukup ya Gitu Dan Untuk visornya ini Bahannya polikarbonat Ini boleh dilepas gak ya Jadi gue tuh Biar penonton Lihat tuh visornya gimana Lepas aja ya Lepas Lepas Nah Oke ya Disini Tulisannya Ada ASEAN FIT Gitu Ya Dan ini Ya kalau dilepas Kalian belum liat ya Tadi ya Ini ya bagiannya Kalau udah dilepas Kalau kalian juga Visornya ini sudah ada Ya buat pin lock Sama tier off ya Sudah ada Jadi termasuk lengkap juga Sudah flat visor Kalian bisa lihat sendiri Jadi menambah banget Ganteng di helm Memang kalau Menggunakan visor Flat Dan gue liat juga Disini sudah ada Visor lock Ini visor locknya Oh disampingin Disampingin guys ya Visor locknya bisa disampingin Dan sudah ada tuas Visornya Good Jadi Jadi Pakai satu tangan aja Aturan cukup Yes bener Satu tangan cukup Dan kalau Diturunin Tinggal di Ceklekin aja Aduh Tujepitan gue Ini tinggal di kunci Tek Jadi Gak bisa diangkat Angkat lagi Dan untuk Receptnya juga Gak ada levelnya Jadi bener-bener Cuman Segini Diangkat lagi Dan Segini Oke Ada lock ke bagian atasnya juga Gitu ya Jadi seperti ini ya Kalau sampai atas banget Dan pasti ini Paling Buat Ke atasnya Pasti buat Ganti visornya juga sih Nanti gue buat ya Tutorial cara Ganti visor ini Di lain Sedmen aja ya Kesini takutnya Kelamaan Oke Dan gue liat Di bagian dalamnya Sudah langsung terlihat nih ya Oh ini Ada ini Ibaratnya Namanya tuh Kalau ini talang air Jadi ini kalau hujan Gak masuk ke celah-celah Gitu loh Jadi kalau hujan deras gitu Gak masuk ke Dalam helm Gitu ya Ke kain helm gitu Apa sih namanya Ada yang tau nih Tulis di kolom komentar ya Ini namanya apa sih Visor trim bukan sih Ya Bukan ya Lupa gue Visor trim bukan Pokoknya bahannya enak nih Lembut nih Ya Ya kalau basah ini Nya mah Talang air Tapi nama Helmnya Kalau misalnya visor trim Jadi Pastinya Buat Ini lonar Apa Biar air tuh gak masuk Kedalam helm Dan Lembut ya Jadi gak bikin Lecet Di bagian visornya Seperti itu ya guys Cakep banget Sini helm Ntar gue coba pake Gue buktin ya Untuk pandangannya itu Gimana ya Tapi kalau gue liat Ini 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 150 derajat Untuk visornya Menurut gue Sudah oke banget Good job Nah oke Tadi bagian visor udah gue bahas Dan sekarang kita bagian Ke air flow nya nih Ini bagian yang penting juga ya Dari helm full visor Karena Helm full visor itu pada umumnya Seharusnya di negeri kita Itu panas banget ya Kalau di lampu merah Tapi Di NHK ini Gue baca-baca Dia tuh sudah 3D Active Air Intake Apa sih yang dimaksud dengan 3D itu Maksudnya ya Helm ini sudah Ada 3 Ya 3 dimensi ya Ibaratnya Di bagian Mulut ini Di bagian forehead Dan di bagian atas Jadi ada 3 Udara masuk ke bagian Helm kalian ya Dan dibuang Lewat belakangnya Exhause Atau Ya lewat sini ya Exhause nya Lewat belakang sini Untuk pembuangan Cirkulasi udara yang panas Gitu ya Jadi pastinya Dan gue liat ini Di bagian Hidung ya Di bagian mulut Helm ini Air flow nya juga Sudah lebar Ya Dan dalamnya ini Kalian bisa Kalau kalian beli itu Terlihat Ya dalamnya itu tuh Keliat lah Pokoknya Gede lah lubang anginnya Itu pastinya Jalan di kita Sudah kerasa angin Masuk ke bagian mulut Gitu Dan di bagian atasnya Ini forehead ventilationnya Itu lagi Di bagian forehead ventilation ini Tinggal dibuka aja Nah ini udah dibuka ternyata Bisa dibuka tutup juga Jadi kalau kedinginan Kalian tinggal tutup aja Dan ini masuk ke bagian Area jidat pastinya Dan untuk di bagian atas Ini masuk ke bagian Kepala Jadi bagian mulut Jidat kepala Jadi ya itulah yang dimasuk Dengan 3D Itu menurut gue ya Dan ini bagian air flow Belakangnya seperti ini Jadi menurut gue Air flow Exhaustenya bagian belakang seperti ini Di bagian Spoilernya Jadi menurut gue udah oke banget Untuk air flow nya Dan ternyata pas gue lihat Ini di dalam pembeliannya Ada buat nutup Ini juga loh Kayak apa sih Gue buka dulu kali ya Copot ya Koteng Nah ini dia Nah ini tuh dibuat di bagian Ini guys Air flow bagian depan mulut Jadi ada nih Jadi biar anginnya tuh gak masuk gitu loh Jadi biar meminimalisir lagi Jadi gak bisa di adjust lagi ya Untuk anginnya Ini bagian depan Dan kalau ini nanti di bagian interior ya Jadi buat adjustment di bagian crown pad gitu Jadi kalau Kan kalian biasanya sering beli tuh Kalau helm Wah full face misalnya Ada bagian yang kopong Nah ini Ini ada tambahan nih Dari NHK Keren ya Jadi kalian kalau misalnya Wah kosong tinggal ditambahin lagi Di bagian crown pad Ya nanti kita kasih lihat ya Di bagian crown padnya Oke Tadi di bagian air flow udah Gue bahas juga Untuk sirkulasi udara Pastinya oke Gue belum coba untuk riding sih ya Karena kita baru sama-sama unboxing Nanti gue coba riding gimana kesan-kesannya Di siang hari pastinya Kalau di malam hari ya Pasti adem Ya seharusnya Apalagi kalau ini masih Kadang-kadang hujan Kita bahas ke bagian dalamnya Itu Gue lihat ada nose guardnya juga Kita buka dulu Ya di bagian nose guard Buat kalian yang belum tahu Nose guard itu ya Selain untuk Melindungi hidung ya Kalau bahas Indonesia Nose guard Melindungi hidung Tapi untuk sebenarnya tuh Buat mengurangi embun Ke bagian kaca Kalau kalian bernafas Itu mengurangilah Ke bagian kaca helm Jadi Untuk mengurangi Bukannya untuk menghilangkan Jadi mengurangi Kalau nggak ada nose guard Apalagi Langsung berembun Ini jadi buat mengurangi ya Nanti sekalian gue coba ya Apa beneran Ya sekitar 40% lah ya Mungkin nggak Nggak bakal berembun gitu ya Seperti itu Nah di bagian Dalamnya ini Seperti Eh di bagian Sininya Sudah terlihat ya Ada Ada chin guardnya juga Chin guardnya ini Kok berlayer ya Kok bisa dicopot guys Oh ala Iya bisa dicopot Oke ini bisa dicopot Dan disini ada Emergency quick release nya Nah Ini bisa tinggal ditarik aja Dapat ada tau belum Emergency quick release Gunanya apa Lu udah tau Udah ya Jadi gunanya buat amit-amit Jabang bayi ya Jadi kalau kalian Mengalami crash atau apa Itu kan kadang-kadang Nggak bisa langsung Main tarik aja Helm betot gitu kan Orang kalau jatuh gitu kan Takutnya Ada trauma atau apa gitu Nah ini bisa langsung Tarik ini aja Jadi yang dicopot tuh Cuma bagian Kainnya aja Gitu Jadi lebih Memudahkan kalian lah Ya untuk Dicopot helm Dan ini Dibuat layer Mungkin ini Biar tambah Kedap aja helmnya Soalnya kalau kita lihat Juga ini proper banget sih Bagian Untuk bagian busanya juga Jadi Kalau dipakai tuh mungkin Untuk menyisakan Pas di leher gitu Jadi Kedap sore lah Ya Kalau gue baca juga Dia 40% ya Untuk Dari helm Pada umumnya tuh 40% Lebih Kedap lah suaranya Jadi Suara bising pun Ya Minim lah Nggak terlalu brisik Gitu sih ya Dan dia ini Bagian sini Bagiannya kulit Dan disini Bagian kain Ini bagian kulit Ini soft skin ya Jadi Bahannya Kalau gue pegang juga Nembut Pastinya Kalau bahan-bahan kayak gini Menyerap keringat Seharusnya Dan wajib sih Helm full face tuh Seharusnya udah bisa Untuk menyerap keringat Dan ini bisa dicopot ya Seperti ini Gitu Jadi kalian kalau mau berisik Copot aja Gitu Untuk di bagian sim guard Ya Di bagian bawahnya Seperti ini Ada karetnya juga Mungkin ini Biar untuk melindungi Dari helmnya juga Pastinya dong Jadi kalau naro Ini dia juga low trim ya Jadi kalau naro Gitu Ada Ini nya juga Pelindungnya juga Jadi gak gampang ngecet Oke Ini helm Bener-bener proper Ya Harganya pasti juga Proper Tapi nanti gue bahas nanti Oke Kita langsung coba Fitment Ini enak banget Gue ini gak 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 asal ngomong Bener-bener Gue ini ngerasain Dan ini enak banget Dan Ini ukurannya Pas ya Di kepala gue Dan gue kayaknya Gak perlu pakai ini lagi deh Karena Udah gak Kopeng ya Maksudnya Pas di kebagian Crown padnya itu Enak banget Enak-enak banget Emang kalau NHK Gue kayak R1 aja R1 Max R1 Max itu Fitmentnya Ada enak banget Ya untuk NHK Seharusnya emang Gak perlu Diragukan lagi Untuk Bagian fitmentnya ya Ini kalian bisa lihat ya Di sebelah Di bagian kini Gue tetep dulu Ya Dan ini tampak kanan Ini tampak kiri Apa kanan sih Kiri ya Dan ini Berat badan gue Di 55 kg Tinggi gue 175 kg Kurus Kalian bisa lihat gak sih Kalau gue tuh Kurus pakai elam ini Gimana Ya Dan Gue mau kasih tau ya Kalau NHK GPR Textrit ini Ada dua ukuran ya Ada dua shell Sorry maksudnya Shellnya ini Dari XS sampai M Strip L Itu dia Shellnya Shellnya kecil Tapi kalau shell yang Lebih besar itu Dari L sampai XXL Jadi ada dua shell ya Dan gue nih shell yang Kecil ya Ukurannya M Strip L Gitu Jadi kalian kalau pakai Size M Pakai size L Jadi bisa diantara M Eh bisa diantara Batok yang Kecil atau batok yang Besar Karena ini gitu sih Dari NHK Jadi ada pilihannya Ya Ini pas banget di kacamata Dan dia tuh Sudah support Buat pengguna kacamata Oke Langsung aja gue Tes Ini tebel ya Gagangnya tebel Langsung gue pakai Enak guys Makanya juga Tidak ada hambatan Langsung lost doll ya Pas gue masukin Ini enak Gagangnya besar Kalau pakai gagangnya kecil Juga seharusnya Lebih enak lagi Ya Seperti ini Tinggal gitu Jadi ini gue pakai kacamata Two in one ya Bisa hitam bisa putih Enak banget Pas dipakai Lo harus nyobain Ini lampang balap Dan ini Tadi gue bilang Beratnya itu Di 1700 gram Itu gak kerasa Kayak di 1700 gram Jadi emang Untuk beratnya Mungkin nyebar ya Ya gue gak tau ya Gue entah kenapa Ada pakai helm Di klaim di 1500 gram Pas gue pakai Kenapa berat banget Mungkin apa titik beratnya Pas Disini gitu ya Kalau ini bener-bener menyebar Jadi tuh kayak Gak kerasa Kayak berat gitu Mungkin ya Mungkin kalau kalian paham Mengenai berat helm Terus di kolom komentar Pas gue coba ini enteng Jadi perjalanan jauh Buat perjalanan Jarak-jarak yang Dekat juga enak Ini helm gitu Jadi emang buat street ya Jadi buat harian pun Buat kalian ngerasain Pakai helm Replikanya pembalap Itu ini Enak banget Oke dari fitment Tadi udah gue cobain Enak banget Dan sekarang kita Ngomongin benefit dari helm ini ya Tadi udah gue sebutin Salah satunya itu Ya sebenernya benefit dari helm ini Banyak banget Tapi yang lebih banyak Di omongin itu kan pada umum Itu di Take wearable glasses-nya Dia ada support Dan dia sudah ada intercom slot ready Nanti dibuat Sama Mas Danar Cinematic-nya ya Ada slot intercom-nya Dan helm ini Sistem pengujian pastinya Ya sudah menggunakan Double Daring Jadi ya Udah pasti lebih aman ya Udah pasti aman ya Namanya juga helm replikai pembalap Kalau pake microlock ya Nggak lucu juga ya Ya seperti ini Oke kita sekarang masuk ke harga Untuk harga ini Gue dapet bocoran Di 1,3 ya Start from 1,3 Itu start from ya Itu bisa lebih Gitu Untuk bagian variasi motifnya Juga mungkin Pastinya harganya beda Mungkin di 1,6 Menurut gue Ya Dan Ya itu bener harganya Range-nya dari 1,3 Sampai 1,5 Untuk bagian yang solid Jadi itu estimasi Jadi tunggu aja Tunggu aja Karena helm ini menurut gue Oke banget Proper banget Good job buat NHK Gue disini Nggak 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 Apa sih Nggak marketing gitu loh Maksudnya Emang bener-bener Gue udah megang Gue udah Ngerasain sendiri Tinggal gue tes riding aja Ini oke banget Dan disini Ya kalian Gue ingetin lagi Disini ada tulisannya Not for racing track Oke Not for Not Not for racing track Ya Karena ini cuma replika Bukan buat Untuk helm balapan beneran ya Replika Jadi cuma feelingnya aja Kalian memakai helm balapan ini Oke Kalian bisa tulis di kolom komentar Gimana Puas nggak Sama helm NHK GPR Tech Street ini Kalo gue pribadi sih Ya Gue baru kali liat ini Udah puas gitu ya Apalagi gue nyoba kan Belum gue coba ya Dan Jangan lupa untuk subscribe Pastinya Dan follow juga Instagram kita Marketplace kita juga ada Shopee Tokopedia Ada TikTok shop juga Semua ada tulis di link deskripsi Mau langsung datang ke toko Boleh Nanti kalian bisa coba Helm ini juga Kalo helm ini sudah Ready Di boss helm Pastinya gue PO sih seharusnya Gitu ya Oke Nggak ada lagi yang bisa gue bahas Jadi kalian Bisa rasakan sendiri Pakai helm ini Helm Replika Dari Ini sumpah enak banget sih Replikanya Helm balapan Emang enteng pula Gue nggak 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 Terlalu berat Oke Gue Raja Sisariu Salam sobat helm